Halo semuanya, balik lagi di channel gue dan hari ini gue bakal ngebahas tentang salah satu jenis cut off yang ada di bilet yaitu RHD dan juga flat Nah, jadi gue ini udah pake projector ya, bukan bilet itu tersebutnya projector, itu pertama kali masuk ke Indonesia itu mungkin 2012-2011 tuh kayaknya udah mulai ada tuh Itu masih pake HID, gue baru pertama kali pake itu di 2015, jadi dari sudut pandang gue sebagai orang yang ya udah cukup lama lah pake bilet gue bakal ngasih saran Sorry, pake projector gue bakal ngasih saran, lebih baik pake yang RHD atau flat Nah, sebelum gue bahas lebih baik yang mana, ini gue bakal jelasin dulu Jadi, aslinya RHD dan flat itu adalah jenis cut off yang ada di bilet atau di projector, kita biar gampang nyebutnya bilet karena sekarang projector yang HID itu bisa hampir pasti musnah udah gak ada Nah, di bilet itu dia cuma ada di Indonesia hanya ada dua, RHD dan flat RHD itu apa sih kepanjangannya? RHD itu adalah right hand drive Artinya adalah untuk kendaraan atau mobil yang berada di sisi kanan jalan, nyetirnya Yaitu drivernya ada di sisi kanan ya, jadi kalau kalian kencang itu ada di kanan, kayak di jalan tol, kalian mau mendahului itu di sisi kanan Terus kalau LHD itu untuk mobil atau kendaraan yang kayak gimana, itu untuk kendaraan di US, di Amerika sana, atau di Eropa yang setirnya ada di kiri, supirnya ada di kiri Mobil itu akan kencang kalau dia ada di lajur kiri, seperti itu Nah, di Indonesia karena semuanya pakai setir di kanan, tidak ada versi LHD Ya, kecuali mobil-mobil build up atau mobil-mobil dari luar negeri itu mungkin ada beberapa unit di sini, nah itu setupnya setup LHD semua Nah, kalau untuk bilet sendiri, yang lagi tren sekarang itu adalah model flat Ya, model cut off-nya flat alias rata Kalau yang RHD itu udah mulai banyak ditinggalkan, nah terus kenapa nih bang kok lu beli ada dua begini Jadi ini sedikit teaser, sedikit bocoran untuk konten gue berikutnya Nah, gue pengen ganti bilet di E36 gue, gue pakai ini kali ini nih P65 Gen 2 dari Biasa, Phoenix Ya, gue gak akan buka dan jelasin kayak gimana, tapi gue bakal jelasin pada umumnya aja masalah Lebih baik pilih yang mana di cut off bilet kalian Kalau untuk di mobil, ya menurut sudut pandang gue nih Menurut sudut pandang gue, kalian pilih yang jelas pasti RHD Kalian harus ada RHD-nya Kenapa? Jadi gini, kalau kalian di jalan tol, kalian lagi kecepatan tinggi Sementara di kiri itu ada, biasanya rambu-rambu peringatan itu di kiri ya Misalkan ada penyempitan jalan, ada jalan berkelok, atau jalan berbatu, atau tanjakan segala macam Rambu itu ada di kiri Rambu yang ada di kanan itu biasanya, biasanya ya Itu kayak penunjuk jalan doang sih Atau jarang-jarang banget kalau di tol, ini bakal bermanfaat banget adalah di tol Entah penunjuk jalan, ataupun penunjuk kita di kilometer berapa gitu, penanda jarak Nah, keuntungannya kalau kalian pakai yang RHD Ketika mobil itu melaju, di kiri ada rambu, kalian tidak perlu high beam Kalian tidak perlu ngedim, kalian udah kelihatan tuh Walaupun kelihatannya kan kecil ya, misalkan Dari jarak, misalkan berapa 5 meter, kelihatan kayak naiknya cuma 1 meter Tapi kalau jaraknya 10 meter, atau jaraknya 20 meter Itu naiknya bisa lumayan jauh, jadi rambu itu kita bisa lihat lebih dulu Tapi kalau di motor, kalian pilih mana? Motor jelas kalian pilih flat, karena apa? Di motor itu nggak guna sama sekali pakai RHD Kenapa? Karena kalau di mobil itu belok seperti ini Di motor itu beloknya begini Jadi RHD itu sama sekali tidak berguna Ya oke lah, kadang-kadang kalian bisa argumen Kan kalau pelan, jalannya beloknya gini Kalau lagi pelan, ya tapi kan itu hanya di gang Kita nggak akan lihat rambu Tapi kalau lagi kecepatan tinggi, pasti miring Dan itu sudah pasti nggak kelihatan Emang yang jadi susah adalah Rambu segala macam yang ada di kiri itu tidak bisa mudah terlihat kalau di motor Jadi tetap aja menurut gue lebih baik Kalian pakai yang flat gitu Terus kenapa nih bang? Kok lo satu mobil ada flat, ada RHD? Nah, jadi gue jelasin kayak gini ya Ini biar gampang ya, di belakang Anggaplah ini garis cut off Nah, yang RHD ini, ini kan RHD nih Nanti gue bakal pasang di sisi kiri Pasang di sisi kiri Jadi cut off-nya dia bakal naik seperti ini Cut off-nya dia bakal bergaris gini Kan gini nih Nah, ini kan sisi kiri nih Nah, yang sisi kanan itu yang flat Jadi asimetrik Ini kayaknya satu Indonesia mungkin yang punya fikiran kayak begini Untuk masang dilihat asimetrik Kayaknya gue belum lihat ya Kayaknya baru gue gitu loh Kenapa gue bikin asimetrik? Ya itu kayak yang gue bilang tadi Adalah biar Rambu yang ada di kiri itu jauh lebih mudah terlihat daripada rambu Yang ada di kanan Karena kan di kanan hampir pasti nggak ada rambu Hanya ada penunjuk kilometer Jadi kita nggak butuh Tapi kenapa gue bikin flat yang kanan Adalah biar rapih Karena kalau kalian bikin Kanan-kiri pakai RHD RHD itu kan begini nih Tangga Jadi nanti kalian disini ada lagi nih Jadi kayak huruf Z ada angka 2 gini Dua kali Nah, cut off-nya itu bakal numpuk gitu jelek Solusinya biasanya kalau gue Biar kelihatan agar rapih Yang kanan gini Nah, yang bawah itu Yang sisi kanan kan harusnya lebih rendah ya Daripada yang kiri Itu gue sambungin lagi Jadi gini Kayak tangga Dan menurut gue sih Kalau dibikin begitu sih ya Lebih rapih Tapi aneh aja Ngapain ada cut off 2 biji Ditumpuk begitu Harusnya kan sejajar Gini ya Kanan-kiri ya Tapi Kali ini gue mau bikin beda Jadi kayak gini loh Set Nah, yang kirinya Asimetrik lebih tinggi Nah, jadi kayak gitu Kalau kalian ada pertanyaan Misalkan Lebih baik mana RHD atau flat Ya, itulah jawaban gue Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini Ini bakal gue langsung pasang di E36 Udah mulai gue proses Bakal bongkar Dan kita bakal siapin Projector ini untuk di E36 gue Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini Kalau kalian ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Ataupun via DM Instagram gue Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat Sampai jumpa di video gue berikutnya Sub indo by broth3rmax